Menciptakan satu foto yang menarik perhatian dan tidak mudah dilupakan terkadang sangatlah menantang kita sebagai seorang fotografer landscape dan menampilkan foto yang surreal atau seperti tidak nyata membuat kita menggali kreativitas lebih dalam menciptakan satu foto kali ini kita akan membahas 3 kreatif tips untuk mewujudkannya tapi sebelum itu ritual dulu ya guys Hai guys nama saya Jeffrey Laih oh iya sebelum mulai apabila kalian belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys dan tonton video ini dari awal sampai akhir tanpa skip kalau bisa guys supaya gak ada pemahaman yang lepas gitu nanti oke pertama-tama apa itu long exposure jadi long exposure adalah teknik yang digunakan untuk mengambil gambar dengan shutter speed yang lama jadi kurang lebihnya seperti itu yang kalian perlukan untuk mengambil foto dengan long exposure adalah cukup kamera dan tripod yang kokoh tentunya dan kita mungkin butuh bantuan filter juga kadang-kadang tapi filter ini tidak wajib kenapa tidak wajib karena ada beberapa teknik yang bisa digunakan misalnya kita pakai teknik black card gitu yang dibuka tutup buka tutup itu ya atau kita menggunakan teknik moto long exposure tanpa filter gitu misalnya kita mengambil 5-10 image lalu digabung nanti di post processing untuk menghasilkan long exposure effect nah kalau kalian tidak ingin ribet dalam post pro terpaksa kalian harus menggunakan filter terutama pada saat keadaan masih agak terang tapi perlu kalian ingat bahwa hasil akhir dari moto long exposure menggunakan single shot dan multiple shot yang digabung nantinya itu itu akan berbeda hasilnya mirip bisa tapi kalau sama persis akan susah gitu dan untuk situasi tertentu multiple shot yang digabung ini tidak akan bisa menghasilkan efek long exposure tapi kali ini kita tidak akan membahas teknik mengambil foto long exposure tanpa filter ya nanti akan saya jelaskan topik ini di video terpisah pada pertemuan kali ini saya akan berbagi 3 kreatif tips untuk menciptakan powerful image menggunakan teknik long exposure kreatif tips yang akan kita bahas malam ini terfokus pada 3 subyek yang dipaju dengan teknik long exposure nantinya yang pertama adalah light trail atau jejak cahaya gitu ya yang kedua adalah water atau air dan yang ketiga adalah cloud atau awan oke kita sekarang membahas yang pertama dulu light trail light trail ini kita bisa ambil dari lampu kendaraan yang bergerak misalnya itu yang paling gampang sih dan untuk menghasilkan light trail ini kita biasanya menggunakan shutter speed minimal 2 detik dan apabila kalian ingin light trailnya lebih panjang lagi yang kalian harus lakukan cukup dengan memperlama shutter kalian dan tentu saja apabila shutter kalian lebih lama maka kalian harus mengkompensasi dengan menyesuaikan 2 elemen lain yaitu aperture dan ISO untuk menyeimbangkan exposure dan apabila kalian masih bingung tentang exposure compensation silakan kunjungi video tentang exposure triangle untuk memahaminya video tentang exposure triangle ini bisa dilihat di link ini ya guys angle yang cocok untuk pengambilan foto light trail ini biasanya dilakukan di atas jembatan penyeberangan jadi kamera nanti menghadap ke bawah jadi di bawah itu ada kendaraan jalan-jalan gitu jadi seperti terlihat di layar sekarang ini foto ini diambil dari salah satu jembatan penyeberangan di Jakarta akan tetapi tidak menutup kemungkinan angle yang sejajar dengan mata kita seperti foto ini itu juga bisa menghasilkan foto yang menarik gitu jadi semua itu tergantung dari cara kita mengkomposisikan foto kita kemudian subyek yang kedua adalah water atau air untuk kreatif tips kali ini jadi dimana ada air yang mengalir kita bisa mendapatkan foto yang lebih menarik dari air yang bergerak tersebut dengan teknik long exposure tentunya jadi contohnya seperti foto yang terlihat sekarang ini waktu kita moto air terjun dengan exposure di atas 2 detik maka kita akan bisa menghasilkan air yang halus seperti sutra begitu atau seperti foto yang ini misalnya kita moto di laut dan kita bisa menghasilkan motion dengan exposure antara seperempat detik sampai satu detik lah jadi tergantung derasnya ombak waktu itu atau seperti foto yang sekarang ini itu kita bisa membuat permukaan air laut itu seakan-akan datar seperti di permukaan cermin dengan memakai exposure di atas 10 detik dan di laut yang ombaknya tidak terlalu keras kita biasanya pakai 10 detik ini gitu atau seperti foto ini kita bisa membuat permukaan airnya seperti lantai yang mengkilat gitu dan ini dilakukan dengan shutter di atas 10 detik juga jadi tergantung besar atau kecilnya ombak lah kemudian subyek yang ketiga cloud atau awan kita akan memanfaatkan pergerakan awan untuk menghasilkan foto yang dreamy yang seperti mimpi gitu ya jadi awannya ketarik-tarik untuk mendapatkan hasil foto seperti ini kalian membutuhkan banyak awan dengan beberapa bagian langit yang bersih tanpa awan seperti contoh foto yang sekarang ini dan semakin cepat awan bergerak maka semakin mudah pula kita merekam pergerakan awan tersebut di kamera kita kita biasanya membutuhkan shutter speed minimal 10 detik lah supaya kita bisa mendapatkan awan yang bergerak tadi dan semakin lambat awan yang bergerak maka kita akan membutuhkan shutter yang lebih lama supaya awannya kelihatan ketarik gitu jadi ketarik-tarik tuh awannya tuh jadi demikianlah 3 kreatif tips untuk menciptakan powerful image menggunakan long exposure semoga video ini berguna bagi kalian dan kalian bisa menciptakan kreativitas lebih dari pengetahuan ini dan semoga perjalanan fotografi kalian juga lebih menyenangkan dengan mengetahui informasi ini seperti biasanya apabila kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like dan share video ini ya oke see you next time guys have fun and happy hunting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati